Dor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar tetik kelas 2B? Bertemu lagi dengan Bu Wati Pada kangen gak nih sama Bu Wati? Kalau ibu sih kangen sama kalian Sekarang kita sudah memasuki tema B Yaitu bermain di lingkunganku Dan dimulai dengan subtema 1 Bermain di lingkungan rumahku Dan khusus hari ini ibu akan menjelaskan tentang Benda-benda Ibu akan menjelaskan ciri-ciri benda Dan wujud benda Ayo siapkan pensil dan buku paketnya Ayo kita belajar Pertama ibu akan menjelaskan tentang Ciri-ciri benda Ciri-ciri benda terdiri dari Ukuran benda Permukaan benda Dan warna benda Ibu akan menjelaskan satu persatu Yang pertama ibu akan membahas Ukuran benda Setiap benda memiliki ukuran yang berbeda Ada yang besar Dan ada yang kecil Seperti buku yang lebih besar daripada kotak pensil Dan ukuran benda juga ada yang panjang dan ada juga yang pendek Seperti sisir yang lebih panjang daripada pensil Permukaan benda Bagian luar benda disebut permukaan benda Permukaan benda ada yang kasar Seperti batu Permukaan batu Dan juga ada yang halus Seperti permukaan kertas Warna benda Setiap benda pasti memiliki warna tertentu Seperti cabai berwarna merah Susu berwarna putih Dan oksigen yang kita hirup untuk bernafas Itu berwarna bening atau tidak terlihat Itulah ciri-ciri benda Ada ukuran, permukaan, dan warna Nah tadi sudah kita pelajari ciri-ciri benda Sekarang di buku halaman 4 Ada tugas Ayo mengamati Di sini kita mengamati gambar Ino dan ayah naik sepeda Ke toko buku Tuliskan benda apa saja yang terlihat pada gambar Ayo ibu bantu Nomor 1 Ada tabung air Atau botol air minum Lalu ada topi kertas Ayo apa lagi Ada baju Yang berwarna-warni Ada juga Keranjang yang dibawa ibu-ibu itu Dan ada juga sepeda Yang dinaiki oleh Ino dan ayah Itulah benda-benda yang ada terdapat pada gambar Sekarang buka halaman 14 Kita dusuru mengamati lagi Sekarang amati benda yang melekat di tubuh Ino Fokus ke Ino saja ya Ino memakai topi kertas Ino memakai baju, celana, dan sepatu Ino membawa tabung air dari plastik Di dalam tabung berisi air minum Nah sekarang Amati benda di samping Lalu jawab pertanyaan berikut Nomor 1 Benda apakah gambar di samping? Tabung air Atau biasa kita sebut Botol air Nomor 2 Kapan benda ini kamu gunakan? Ayo kapan? Saat sekolah Atau saat piknik Saat kalian ingin membawa air minum Agar tidak haus Nomor 3 Apa kegunaan benda tersebut? Tentu saja untuk membawa air minum Dan yang keempat Bagaimana permukaan benda tersebut? Ayo botol minum kalian Kasar atau halus? Tentunya ada yang menjawab kasar dan jawab halus Jawabannya benar Tidak apa-apa Nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Wujud benda Wujud benda ada tiga Yaitu benda padat Benda cair Dan benda gas Ibu akan menjelaskan satu persatu Yang pertama Benda padat Bentuk dan ukuran benda padat tetap Contohnya kotak kue Kalau kotak kue dimasukkan ke dalam ember Tentu bentuknya tidak akan berubah kan? Dan bentuknya tetap menjadi kotak kue Lalu Benda cair Bentuk benda cair berubah-ubah sesuai wadahnya Tapi ukurannya tetap Contohnya minyak di dalam botol Minyak dimasukkan ke dalam botol Berarti cairan minyaknya berubah bentuk menjadi bentuk botol Tetapi ukurannya tetap Misalnya satu liter minyak dimasukkan ke dalam botol Tetap satu liter minyak Tidak berubah, tidak tambah, tidak kurang Lalu benda gas Bentuk benda gas tidak tetap Benda gas mengisi seluruh ruangan Contohnya gas yang diisi ke dalam balon Lalu ada juga udara yang kita hirup Nah itu mengisi ruangan atau kamar kita Sampai ke sudut-sudut ruangan pun terisi oleh benda gas Nah itulah wujud benda Benda padat contohnya kotak kue Atau kursi Lemari Lalu benda cair seperti air, minyak, susu Benda gas seperti udara Asap kenapot Dan lain sebagainya Alhamdulillah Itulah penjelasan ibu Tentang ciri-ciri benda Dan wujud benda Ciri-ciri benda Ayo ingat apa tadi Ada ukuran Bentuk permukaan Dan warna Lalu Wujud benda Ada benda padat Benda cair Dan benda gas Semoga kalian selalu ingat ya Sekian dari buati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh